Ada momentum penting hari guru nasional. Kami menunggu jawaban presiden melalui desakan, melalui pengawalan DPD. Kalau tadi DPD mengatakan lebih penting nasib guru diperjuangkan daripada bikin jembatan layang. Setuju itu. Tapi juga kami ingin menyampaikan, aman nemen lagi saja UUD O45, bubarkan DPD kalau tidak bisa memperjuangkan nasib guru. Ya, yang lulus PG tahun depan tidak usah ikut tes. Itu ingat insya Allah, 25 ini ada jawabannya Pak. Sejak aman nemen UUD O45, baru pertama kali secara pribadi saya bertemu dengan seorang sosok DPD. Yaitu Almarhum Profesor Surya. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Dan baru kali inilah bisa bertemu. Dan entah dimanakah kalian selama ini ada. Jadi kami ingin menyampaikan dalam perspektif politik. Saya tidak tahu apakah DPD itu lembaga politik atau tidak. Tetapi orang-orang yang ada di DPD adalah dipilih secara politik. Maka mohon maaf kalau kami menyampaikan dalam bahasa Ketua PGRI Kota Bandung, pengawalan, pengawalan, pengawalan itu adalah dimensi politik. Maka untuk itu saya kira kita tidak perlu curhatan ke sana kemari berbicara soal nasib guru. Saya kira tinggal dibentuk saja tim khusus. Panitia perumus saya kira ini bukan perumunya curhat. Tapi justru yang lebih penting dari itu. Ini mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk guru curhat-curhatan begitu saja? Luar biasa pernyataan profesor dunia akhirat. Maka kami terus terang saja memohon. Bahasanya memohon Pak. Bukan menuntut. Walaupun secara politik mestinya kami menuntut. Karena kami juga berdaulat ikut memilih. Momentum 25 November. Sebagai hari guru nasional. Hari ulang tahun PGRI. Apa yang mau disumbangkan DPD terhadap nasib guru melalui keputusan presiden. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh adik kita Rizky. Ada momentum penting hari guru nasional. Kami menunggu jawaban presiden melalui desakan. Melalui pengawalan DPD. Kalau tadi DPD mengatakan lebih penting nasib guru diperjuangkan daripada bikin jembatan layang. Setuju itu. Tapi juga kami ingin menyampaikan aman nembin lagi saja UUD 45. Bubarkan DPD kalau tidak bisa memperjuangkan nasib guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Pak Cucu. Ini kita mau jawab. Tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya penghormatan kepada guru-guru saya semuanya. Baik. Saya hanya ingin banyak sekali catatan-catatan tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Tasik Malaya, Cianjur, kemudian juga Subang, kemudian Cimahi, Kota Bandung, semuanya lah pokoknya. Ya. Jadi kita ini tidak berhadapan. Kita ini tidak berhadapan. Bapak bukan ke sini menuntutnya ini. Kita sama-sama menuntut ke eksekutif. Kami dari pertama perjalanan membentuk pansus ini, ini perjuangan juga. Kami komite tiga. Ini ketuanya, ini wakil ketuanya, saya wakil ketua juga di komite tiga. Ini juga senior kami di komite tiga membentuk pansus. Namanya panitia khusus. Khusus ini kita bentuk dengan perjuangan kita di paripurna karena kita mendengar. Kita mendapatkan aspirasi terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh guru. Jadi apa yang disampaikan tadi itu di Aceh sudah biasa dengarkan. Saya orang Aceh. Kami ke Banten juga kami dengarkan itu. Kami ke Sumut juga itu dengarkan. Kami dengarkan. Jadi pansus ini untuk menyerap semua. Kita satu barisan. Kita yang kita hadapi itu sekutif. Kami panggil kementerian, panggil kemenpan RB, panggil kemen Digbud, panggil kemenak, panggil semua kementerian, keuangan juga kami panggil untuk kita sampaikan. Dan sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan. Kita enggak main-main. Tapi kita enggak berharapan. Enggak ada yang bisa kami janjikan. Enggak ada yang bisa kami apa namanya, hasilkan. Kalau enggak, kita berjuang bersama-sama. Kami dipilih oleh Bapak-Bapak Ibu, Bu Eni dipilih itu untuk berjuangkan apa yang diaspirasi. Bukan untuk menjadi pengambil keputusan, ini loh. Enggak. Tanda tangan kami itu enggak berarti apa-apa ketika memang kami masih di legislator. Doakan kami di eksekutif. Mungkin. Kalau ini gubernurnya, itu Pak Kadisnya selesai tadi pergubnya. Mungkin. Kan gitu. Jadi, itu Pak Ketua ya. Kita sama-sama. Kita gawal sama-sama. Jadi rekomendasi ini kita tambahkan lagi apa yang dimasukkan di sini. Itu yang kita sampaikan. Kalau 25 November dituntut, saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Yang lulus PG, yang lulus PG, tahun depan enggak usah ikut tes. Itu, ingat insya Allah, 25 ini ada jawabannya Pak. Insya Allah, doakan. Jadi kalau kami saja yang berdoa berusaha, enggak bisa juga. Nah. Ini Pak Ketua ya? Iya. Karena sebenarnya itu sudah kita sampaikan juga. Iya Pak? Iya. Jadi kita tunggu jawaban nanti. Udah, nanti melalui Bu Eni. Eni juga pejuang benar ini, Bu Eni ini. Kalau enggak ada ini juga enggak jadi pansus dulu. Di Padipurna itu yang duduk, apa, yang berjuang benar-benar itu termasuk Bu Eni. Susah loh mengukulkan pansus ini. Karena ini kan bentukan alat kelempakan khusus. Yang anggarannya juga khusus. Jadi, ngapain kami ngambil sindut negara kalau cuma cengengesan di sini. Enggak. Cengengesan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Saya jauh loh dari Aceh ke sini. Kami itu enggak punya rumah dinas di Jakarta. Saya dari Aceh ke sini. Ini kan? Ya, sama-sama curhat. Enggak apa-apa. Jadi gitu Pak, kita enggak berhadapan. Kita bersama apa yang menjadi aspirasi Jawa Barat hari ini kita tampung, kita masukkan ke terminasi, kita akan perjuangkan, kita akan berikan jadwalnya ada. Kita sudah terjadwal. Mana sekretariat? Kapan kita jadwalkan nyerahkan ini? Ya, tapi 25 Febru ini karena berkendeng, jawaban terkait dengan PG. Melalui Bu Eni akan kami sampaikan. Sudah. Insya Allah ya. Kita bersama-sama insya Allah bisa. Karena memang ini bagian daripada pengawasan kami. Tugas legislator itu kan pengawasan, legislasi, budgeting. Kami lakukan ini bagian penguasan. Undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2000. Tiga. Undang-undang Guru Dersaun nomor 14 tahun 2000. Ya udah, itu yang kita berjuangkan. Hapal kan? Jadi memang udah gak ada